1 September 2021, semua ini dimulai. Sebuah perjalanan baru yang tidak pernah kami bayangkan sendiri. Yang ambil peran dalam magam di rumah rakyat DPR RI. So, here we go. Terima kasih telah menonton. Palingan upang tidur doang di kantor. Tapi, sebenarnya yang kami lakukan adalah diskusi bareng tim. Tentunya didampingi oleh mentor dan komentor yang kompeten di bidangnya. Bagi tugas, ada yang ngedesain web sama aplikasi mobile. Ada yang ngedesain web sama aplikasi sama web. Ada juga yang nganalisis data. Sampai jadi tuh, satu prototipe aplikasi dan web, satu data DPR RI. Terus ngapain lagi? Ya, presentasi hasil kerja. Kalau ada rapat paripurna kita juga diajak. Bahkan, kalau ada kunjungan keluar kota, mahasiswa magang juga diajak. Terus, dapet fasilitas apa aja sih setelah memagang di DPR RI? Tentunya, ilmu dan pengalaman yang sangat berharga, yang gak bakal bisa kita dapetin hanya dengan belajar di dalam kelas. Kita juga berkesempatan untuk bertemu langsung dengan tokoh-tokoh hebat, seperti anggota dewan dan juga menteri. Untuk fasilitas yang kita dapatkan di lingkungan DPR RI sendiri, diantaranya kartu akses keluar masuk, ruangan kerja, akses ke perpustakaan yang super lengkap, sampai-sampai buku dari jaman Belanda aja ada, akses ke fasilitas olahraga, seperti gym, lapangan basket, tenis, futsal, sepak bola, dan banyak lainnya. Terus, kalau kerja dari kantor, kita juga dikasih sarapan dan makan siang. Selain itu, dari Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Jendikti, kita juga dikasih fasilitas tiket penerbangan pulangan pergi bagi peserta magang yang berada di luar Jakarta. Dan juga, kami mendapatkan uang saku yang alhamdulillah cukuplah buat ngekos dan hidup di ibu kota. Gimana? Menarik banget bukan? Magang di rumah rakyat DPR RI? Kampus Merdeka, ambil kendali masa depanmu.